5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Kita belajar di tema 1 nih tentang diriku subtema 2, tubuhku pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat perhatikan nih Beni, Edo, Udin dan teman-temannya bersama ibu guru di dalam kelas Mari kita bermain guru berkata Ikuti ya aba-aba gurumu Peganglah anggota tubuh yang diminta Berhati-hatilah agar kamu tidak keliru Nah adik-adik bermain guru berkata itu bisa kalian mainkan juga dengan guru kalian, teman-teman kalian atau orang tua kalian Pilih salah satu untuk menjadi pemimpinnya yang memberi aba-aba Misalnya yang memberi aba-aba disini kan ibu guru Nah ketika bu guru berkata hidung, semua harus memegang hidung Kalau bu guru berkata mata, semua pegang mata Coba adik-adik dengarkan instruksi Kak Citra ya Pegang anggota tubuhmu sesuai dengan apa yang Kak Citra ucapkan ya Coba sekarang pegang kepala Ayo apakah kalian benar pegang kepala Berikutnya Telinga Apakah kalian benar pegang telinga Hidung Nah adik-adik apakah kalian memegang hidung atau mulut kalian Tadi Kak Citra bilangnya hidung Jadi kalian harus pegang hidung kalian ya Lutut Perut Kaki Bahu Gigi Mulut Jari Nah adik-adik hebat ya Kalian bisa memegang anggota tubuh kalian sesuai dengan instruksi Nah adik-adik yang hebat Apakah kamu senang nih bisa bermain guru berkata Apakah kamu dapat menyebut anggota tubuh kalian masing-masing Pastinya bisa ya adik-adik ya Apakah kamu dapat memperhatikan aba-aba gurumu Tentunya kalian harus memperhatikan setiap aba-aba yang diucapkan adik-adik Nah saat bermain kita harus tertip ya adik-adik ya Kita harus ikut aturan bermain Tidak boleh curang ya adik-adik ya Agar apa? Ya agar permainannya lebih menyenangkan Kita pun jadi gembira Jadi kalau kalian bermain harus tertip ya adik-adik ya Nah adik-adik disini Siti dan teman-temannya sedang bercerita tentang anggota tubuh Kita semua sudah mengenal ya anggota tubuh kita Tunjukkan anggota tubuh yang kamu ketahui Ceritakan nih guna anggota tubuhmu itu kepada temanmu adik-adik Lakukan secara bergantian Tunjukkan tanganmu Apakah gunanya tangan? Ya gunanya tangan itu untuk memegang Membawa sesuatu ya adik-adik ya Nah sekarang kita akan mengenal berbagai macam tubuh atau bagian-bagian tubuh kita Dan kegunaannya Nah apakah kamu tahu guna anggota tubuhmu? Tunjukkan guna anggota tubuh berikut ini Kita akan beri tanda centang pada gambar yang benar adik-adik Yang pertama nih adik-adik ada gambar ya Kita beri tanda centang kegiatan mana yang menggunakan kaki Apakah menendang bola? Membaca buku atau makan adik-adik? Mana yang menggunakan kaki? Ya yang menggunakan kaki adalah Menendang bola Sekarang kita lihat gambar berikutnya adik-adik Kegiatan mana yang menggunakan mulut? Apakah minum? Berjalan? Atau ini mendribble bola ya Bola basket adik-adik memantulkan bola Nah mana nih yang menggunakan mulut? Ya kegiatan minum ini menggunakan mulut kita Nah adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bagian-bagian tubuh kita Kita akan mengenal panca indera kita Nah panca indera kita itu memiliki fungsi masing-masing Atau kegunaan masing-masing Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah Udin adik-adik Nah Udin sedang makan jagung Rasa jagungnya manis Lidah yang mengecap rasa Nah dari ini kita mengetahui bahwa kegunaan lidah kita adalah untuk mengecap rasa Jadi kita bisa merasakan makanan itu manis, pedas, atau asin Lalu perhatikan gambar Lani berikut ini adik-adik Sedang apa ya Lani? Nah Lani sedang mencium bunga Bunga itu harum sekali baunya Hidung itu untuk membau Jadi kegunaan hidung kalian adalah untuk membau Ya itu kegunaan hidung kalian Adik-adik yang hebat Amati gambar berikut Sedang apa ya mereka? Nah coba amati Siti sedang apa ya adik-adik ya? Ada bonekanya loh Ya Siti sedang bermain boneka Atau sedang memegang boneka Kita lihat ya gambar selanjutnya Sedang apa Benny? Ya Benny sedang membaca buku Lalu gambar berikutnya adik-adik Sedang apa ya ini ya anaknya? Sedang apa Dayu ini? Ya Dayu sedang mendengarkan musik Atau bisa juga mendengarkan radio Apa ya kegunaan mata kita adik-adik? Nah kita kan memiliki mata nih Apa kegunaan mata kita? Ya mata kita itu untuk melihat Itu kegunaan mata kita Lalu apa kegunaan telinga? Telinga kita untuk apa ya? Ya telinga kita untuk mendengar Berikutnya adik-adik Apa kegunaan hidung? Coba pegang hidung Apa kegunaan hidung? Ya hidung kita itu untuk membau Ya membau Baunya harum Baunya kecut Misalnya seperti itu ya adik-adik ya Itu kegunaan hidung kita Lalu Apa kegunaan lidah kita? Nah lidah kita itu kegunaannya untuk mengecap rasa Ya kita bisa merasakan asin Kita bisa merasakan manis Asam ya Kita bisa merasakan pedas Itu dengan lidah kita Jadi kegunaan lidah itu mengecap rasa adik-adik Lalu ada kulit Apa ya kegunaan kulit kita nih? Nah kulit itu untuk merasa adik-adik Merasa apakah benda itu halus atau kasar Benda itu berair atau tidak Itu adalah kegunaan kulit kita Nah adik-adik sudah mengetahui nih Kegunaan dari masing-masing tubuh kita Masih banyak ya tubuh kita Dan kegunaannya misalnya kaki untuk berjalan Tangan untuk memegang Dan lain sebagainya Nah adik-adik kita patut bersyukur ya kepada Tuhan Tubuh kita itu banyak manfaatnya Taukah kamu nama panca indera kita? Nah panca indera tadi ada Ada mata, ada hidung, ada lidah, ada telinga, lalu ada kulit Ya adik-adik ya itu tadi panca indera kita Jadi panca indera itu ada lima ya adik-adik ya Nah sekarang pasangkan nama-nama panca indera dengan gambar yang sesuai Nah ini ya panca indera itu ada hidung, mata, telinga, kulit, lidah Nah sekarang mata mana mata? Ya ini adalah mata Lalu hidung Ini adalah hidung Telinga Ini adalah telinga kulit Ya ini kulit adik-adik Lidah Ya hidung tadi untuk membau Mata melihat, telinga mendengar Kulit merasa, lidah itu untuk mengecap rasa Itu kegunaan dari panca indera kita Nah berikutnya ya adik-adik Yuk kita temukan nama-nama panca indera Lalu lingkari nama-nama tersebut Nah disini ada tabel huruf Lalu kita akan cari nama-nama panca indera kita ya Ada jari Ya disini kalau ada kata jari Kita lingkari seperti ini adik-adik ya Lalu telinga Coba adik-adik lihat Mana ya kata telinga Cari yang lurus ke samping atau ke bawah adik-adik Coba cari kata telinga Apakah adik-adik menemukannya? Ya ini adalah telinga Berikutnya hidung Ayo adik-adik coba temukan hidung Coba adik-adik temukan mana ya hidung Ya ini adalah kata hidung Lalu tadi jadi sudah ya kulit Coba adik-adik Mana ya kata kulit Ya ini adalah kata kulit Berikutnya lidah Ya ini adalah kata lidah Adik-adik sudah bisa ya menemukan nama-nama panca indera kita Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 1 Subtema 2 Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih